Museum Nasional kehilangan empat koleksinya, benda barang langkai yang bernilai sejarah tinggi. Dan untuk mengetahui perkembangan pencurian museum, kita telah bergabung bersama reporter berita satu, Durhaini Amir, yang saat ini berada di Museum Nasional. Durhaini, seperti apa sebenarnya pengamanan di museum selama ini terhadap barang-barang bersejarah di sana? Ya Elisa, memang dengan pengamanan yang diterapkan di Museum Gajah atau Museum Nasional saat ini memang sudah memenuhi standar di mana dari pengakuan Kepala Museum Intan Mardiana mengatakan bahwa setiap sudut sudah dipasangin CCTV dan setiap kaca yang menyimpan beberapa benda-benda bersejarah tersebut juga dipasang alat pendeteksi ketika benda tersebut disentuh. Namun memang ketika kejadian kehilangan barang-barang bersejarah tersebut memang ada beberapa CCTV yang tidak dalam posisi yang aktif atau sedang tidak berfungsi. Namun kami juga belum mendapat konfirmasi resmi apakah CCTV tersebut memang tidak berfungsi ketika kejadian terjadi atau sudah tidak berfungsi sejak satu tahun yang lalu. Dan saat ini memang masih sedang dilakukan pengawasan dari petugas kepolisian dan ada sekitar tujuh tim dari Inavis Mabes Polder diturunkan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan hilangnya empat benda bersejarah. Dan pada kamis kemarin memang sebenarnya sudah ada tim Inavis dari Polda Jakarta Pusat yang melakukan investigasi dan sekarang dilanjutkan dari Polda Mabes Polri maksud saya. Dan saat ini saya akan menunjukkan seperti apa adena yang ada di gedung gajah. Tepatnya saat ini saya sedang berada. Dan di sini adalah lantai satu di mana di lantai satu ini tempat membeli kartis dan tempat-tempat ketiga kita ingin melihat seperti apa pemukiman maupun replik manusia pada zaman dulu. Dan ini merupakan adena museum nasional. Kita bisa lihat di sini di mana di museum ini memang terbagi dua. Yaitu yang pertama di gedung gajah tepatnya saya berdiri saat ini. Kemudian yang kedua ada gedung arca atau gedung baru tepat di samping gedung gajah. Dan di gedung gajah sendiri memang di mana kejadian empat koleksi benda bersejarah yang hilang. Saya akan melihat seperti ini ada ruang pameran koleksi di lantai satu. Kemudian ada ruang pameran koleksi etnografi, ruang pameran koleksi geografi, ruang pameran koleksi prasejarah, ruang pameran koleksi arkeologi, dan ruang pameran koleksi neumismatik, heraldik, keramik asing. Dan untuk saat ini memang ruang, untuk lantai dua, tiga, dan empat memang sangat steril di mana kita tidak boleh melihat ke atas siapapun dia. Dan sebenarnya setiap hari, yaitu pagi hari hingga hari minggu, museum ini dibuka. Yang ingin melihat benda-benda bersejarah sini, dipersilakan untuk masuk. Namun khusus hari ini, para pengunjung tidak diperbolehkan untuk masuk sementara dikarenakan masih sedang dilakukan penyelidikan terkait dengan empat barang bersejarah yang hilang pada Rabu kemarin. Mungkin untuk sementara informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda Eliza. Baik, terima kasih Nur Haini dan demikian pemirsa Nur Haini Amir melaporkan langsung dari Museum Nasional.